Masya Allah, senang banget loh Nah ini buat juga sahabat rukun Untuk tau infonya tentang Ibu Claudia Kebetulan Ibu Claudia ini seorang Mu'alafah ya Ibu ya Dari 2019 Mungkin boleh diceritain Ibu Kan tadi kan saya dapet info juga nih 2019 sudah Mu'alafah Eh 2002 bodohnya disentil ya sama Allah Mungkin boleh diceritain Ibu Awal aku masuk Islam itu gara-gara nikah ya Awalnya karena nikah Awalnya gara-gara nikah Niatnya tidak baik mungkin awalnya Karena mungkin kehidupannya Pengen lebih baik gitu Tapi aku tuh Tidak menjalani Menjalani hidur sebagai seorang muslim Jadi artinya sudah Mu'alaf Karena memang ke pernikahan Tapi tidak menjalannya Sebagai orang muslim Masih seperti yang dulu Masih suka baca Alkitab Jadi masih tetap dengan keyakinan sebelumnya ya Meskipun secara internal Sudah seorang muslim Kurang dindingan juga gitu Dengan perjalanan waktu Sampai Bulan puasa Itu Tiba-tiba Saya baca Alkitab Tapi memang rajin baca Alkitab Saya baca Alkitab Di 1 Korintus Berapa saya juga sudah lupa Bukan tidak penting Masih ya Udahlah itu Bukan hidup saya lagi Sekarang saya sudah baru Saya baca 1 Korintus Kok tiap doa pagi itu Kok itu terus Yang dibuka Ayat itu lagi Jadi di ayat 1 Korintus itu Kalau wanita ingin berdoa itu harus bertundung Berhijab Jadi kan kalau bertundung itu kan berhijab ya Itu sudah ada di ayat Ada 1 Korintus itu Jadi apa ini maksudnya gitu ya Tiap saya doa pagi itu Itu gitu Akhirnya saya Oh saya tiba Oh ini maksudnya kali Orang-orang yang pada sholat Kayaknya wanita pakai Mau kena gitu Pikir aku pasti itu gitu Tapi Oh iya aku baru merasakan Oh iya aku ini Udah bukan yang dulu gitu Aku bukan yang dulu gitu Dan saya cari Terus paginya itu Saya cari tahu Cari tahu terus Pas Mau madut itu Saya benar-benar disentil sama Allah Saya nangis Nggak tahu nangis seperti apa Kayak Minta ampun sama Allah Tiba-tiba aja Iya Nangisnya itu benar-benar menjadi gitu Kayak kehilangan Orang yang kita sayang Terus kayak kita kehilangan Apa benda yang kita hilang gitu Gitu Terus saya nangis Tiba-tiba saya ambil air udu Sebelumnya saya tahu kan Karena pernah lihat Orang sholat gitu kan Terus saya langsung Pakai kain Pakai kemeja Pakai itu Ya sholat gitu aja Asal aja gitu Itu saya nangis Saya benar-benar Ya Allah Jika memang Saya ini Di jalanmu Mudahkan saya Untuk menuju Jalan Allah yang ngurus Saya nangis itu gitu Akhirnya Ya Dengan itu Allah memudahkan saya Saya tiba-tiba dapat Besokannya dua hari Itu saya dapat Brokes Butuh dari MCI Apa gitu Saya juga Saya biasanya Kalau itu Ya gak pernah mau buka Gitu Gak penting Gak buat saya Waktu itu ya Tapi kok tiba-tiba Ada yang dorong Buka gitu Bawa-bawa Itu satu Tiga hari lagi Mau lebaran Itu setiga hari Mau 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 Lebaran Itu saya buka Saya cari Dapat kontaknya Saya telepon dia di Jakarta Saya tanya Ada gak yang di Bandung Ada Jadi tanggal Saya ingat ya Tanggal 21 itu Saya ke Bandung Tanggal 22-nya Saya dimualafi Ya Itu Memang Allah mudahkan gitu Biasanya tuh Kalau mu'alaf itu Seminggu Karena dia harus ada Pembinaan Menyakinkan Menyakinkan Yakin gak Maksudnya Islam Nanti berbalik arah gak Gitu Yakin dengan agama yang sekarang Gak gitu Terus Saya bilang Allah Jika Allah Saya memang Yang dihendaki Mudahkan semua Urusan saya Itu saya cuma ngasih KTP tanggal 21-nya 22-nya saya dimualafi Masya Allah Itu Allah mudahkan Semuanya Sampai pulang dari Bandung juga Saya Danti KTP aja Cuma kata semua Alaf itu doang Harusnya kan ke RTRW Tapi Allah mudahkan Itu semua gak pake RTRW Jadi Memang ini loh Dan saya tidak Menyalahkan pernikahan ya Saya tidak menyalahkan pernikahan Dan saya bersyukur Sangat-sangat bersyukur Dengan pernikahan ini Saya dapet hidayah Jadi Walaupun Orang bilang Oh Kalau diceritain Ngapain gitu loh Udah di Maksudnya tidak baik lah Gitu ya Tapi Saya tidak punya pikiran seperti itu Saya Dia menolong saya Dia mengangkat saya Dari lumpur Ini loh Agama yang benar Ini loh Allah yang benar Dunia dan akhirat Gitu Jadi saya bersyukur Gitu Dengan dapat hidayah ini Dengan pernikahan ini Sangat-sangat bersyukur Gitu Allah tuh Benar-benar Membuka hati saya Gitu ya Ini loh Jalan yang lurus Ini loh Agama Agama kamu yang benar Jadi kita harus tetap istiqomah Gitu Walaupun Dibilang Ujian ya Ujian itu pasti ada Gitu Tapi saya Bersyukur Dengan ujian yang saya jalanin Sampai saat ini Itu membuat fondasi saya kuat Untuk di Islam Gitu Karena suatu artiklas itu kan Tidak ada Yang diberanak Dan tidak diperanakan Gitu Jadi apalagi Karena Ya Allah cuma satu Gitu Jadi Gak ada yang mau di Apa yang mau diragukan Gitu Di Al-Quran udah jelas-jelas Gitu Gak ada Allah yang lain Gitu Cuma satu Gitu Karena Kalau Islam itu Kan sama aja Kayak kita bangun rumah ya Kan kita harus punya atap Punya tiang Fondasinya kan Gitu Jadi kalau kita Gak punya tiang Sama atap Maksudnya runtuh Ya kan Gitu Jadi Selama kita yakin Ini loh Gitu Yakinnya keimanan kita Kalau iman kita Gak kuat Udah Dan saya Alhamdulillahnya Pada saat itu Saya minta Sama Allah Memang Allah Saya gak minta Apa-apa Saya cuma Dekatkan saya Dengan orang-orang soleh Karena ini Untuk menguatkan Iman saya Biar saya Tetap istiqomah Di jalan Saya mintanya itu Gitu Saya tuh Ada aja tuh Kajian Yang saya belajar Pertama Saya belajar Tentang tawhid Itu yang saya belajarin Pertama Gitu Karena itu fondasi buat saya Buat iman saya kuat Gitu Karena Kalau Kayak saya gitu Mungkin mu'alap yang lain juga Kalau imannya gak kuat Bisa balik lagi Gitu Itu pasti Saya Ya Allah mudahkan saya Kuatkan iman saya Saya cuma minta itu Kuatkan iman saya Gitu Dan Rubahlah diri saya Pelan-pelan Gitu Cara berpakaian saya Saya bilang Kalau Bicara mungkin saya memang Agak Masih agak keras Gitu Mungkin karena saya Orang seberang Jadi suaranya agak Gede Gitu Jadi Saya bilang Rubahlah Akhlak saya Saya bilang Yang saya minta pertama Akhlak Akhlak Gitu Yang pertama itu Akhlak Pertama itu Yang saya minta Akhlak itu Sonat ya Itu berat Tapi Ya Kita minta Gitu ya Allah tuh Pengennya kita minta Gitu Kan Soal itu kan Susah ya Belum bangun Kayak subuh gitu kan Saya kan pasti Masih lah Tidur dulu Nunda-nunda Gitu kan Gitu Saya bilang Allah saya termasuk Orang munafik Saya bilang Gitu Bagaimana Supaya saya bisa Yang Allah ajarkan Lima waktu Rukun Islam Gitu Saya bilang Saya ingin istiqamah Di sholat dulu Di Allah Saya bilang gitu Saya gak boleh bilang Orang munafik Allah saya bilang gitu Jadi Pasang alarm Tetap aja Kebanggasan Saya Saya pernah denger kajian Satu kajian itu Kalau kita mau tidur Mintanya Ya Allah Beri saya tidur yang nyenyak Walaupun sebentar Bangunkan saya Di sholat Tahajud Atau subuh Mencoba nih ya Ya Allah Kalau memang ini Jalan yang Allah berikan Untuk saya Dengan kajian ini Saya denger tadi Allah mudahkan Saya bilang Saya Jangan dibilang Orang munafik lagi Ya Allah Saya bilang Itu saya tuh Kayak Suka manja Suka manja-manja Sama Allah Jadi Saya Sebulan itu Saya terapkan Kayak gitu Masih kadang-kadang Suka Tapi saya terus Minta ya Allah Minta terus Minta-minta Minta terus Sama Allah Akhirnya Dengan sendirinya Itu Allah Membangunkan saya Dengan caranya Ada aja gitu Entah gatel Kepala Entah ada gigitan nyaman Pertama saya Belajar ngaji Itu saya masih Sekarang masih belajar Masih belajar Sama ini Sama ini Sama ini Tapi kalau Bajar sholat Saya dari youtube Dan Bacaannya Itu saya baca Dari handphone Kalau enggak Karena tadi saya bawah Saya tempel Ini di kertas Gitu Saya tempelin Pertama yang ininya Rukunya Bacaannya Terus saya tempelin Itu Terus Jadi saya tempelin Gitu Gitu Lagi Tahu perjalanan saya Yang tidak baik Gitu ya Tapi saya Berusaha baik Gitu Berusaha Menutupi Yang tidak baik Gitu Karena kita kan Tidak boleh Membuat keluarga kita Lebih Menyap pikiran Tidak baik Gitu Jadi saya bilang Oh aku baik-baik aja Gitu Saya baik-baik aja Gitu Walaupun Sekarang sih Alhamdulillah Karena saya minta ya Sama Allah Saya cuma minta Baik sama keluarga Gitu Walaupun saya belum bisa Membahagiakan orang tua saya Gitu Saya cuma minta Baik Gitu Walaupun Hanya lewat komunikasi Gitu ya Gitu Alhamdulillahnya Allah Emang Selama kita minta sama Allah Allah tuh mudah kan Gitu Jadi Karena keluarga saya udah baik-baik aja Gitu Jadi mama saya sudah Oh yaudah Agamamu yang sekarang Ya kamu jalanin Gitu Ya saya bersyukurnya orang tua Beli bisa dirimah aja Gitu aja Masya Allah Gitu Walaupun cuma lewat komunikasi Lewat telepon ya Gitu Terus pinjem uang gitu Pinjem uang Kalau dikasih Terus saya sempat Memang Ditolong gitu Jadi saya sempat dagang gitu Tapi ya Karena waktu itu Lagi pandemik ya Gitu Jadi sempat Saya udah Lagi enak-enak dagang Ada aja Gitu Ya udahlah Ya Allah Gitu Saya belum bisa Kembaliinnya juga Gitu kan Jadi saya stop Lagi dagang Gitu kan Saya sempat Kena juga Gitu Untung saya jadi sendiri Bingkungan saya Tepat tinggal Gak ada yang tahu Gitu kan Dengan itu ya Akhirnya Mau apalagi nih ya Gitu ya Mau dipikirin gitu ya Apalagi mau diiniin Terus akhir-akhirnya gini Ya Saya denger lagi Burung aja Allah pihara Gitu loh Saya denger satu kajian itu Burung aja Allah pihara Gitu Masa kita hambanya Gak dipihara sih Gitu Gak mungkin lah Allah melihat kita Laperan gitu loh Itu saya langsung Ya Allah Saya salah sama ini Saya salah ya Allah Ampuni saya Itu saya pasrah sama Allah Saya pasrah Allah Hidup dan mati saya Banyak Allah yang tahu Gitu Burung aja kan Allah pihara Masa hamba Gak Kamu pihara Gitu Itu saya Apa Komitmen Sama Allah Saya dekatkan saya Terus ya Allah Jangan engkau jauh dari saya Jadi setiap Surat subuh Saya tuh Punya uang seribu Apalagi seratus Sedekah subuh Saya sedekah subuh Seratus Itu Besok berapa Itu ada aja yang nelfon Eh ini dong Bantuin ini Ya Allah Memang Allah tuh Tahu gitu loh Kita minta Memang tidak langsung ya Gitu Tapi Allah tuh tahu Gitu Jadi kita sedekah itu Gak ada orang kaya dulu Kita gak punya juga Sedekah gitu Jadi Sedekah subuh itu Masya Allah gitu Kalau Daun jatuh aja kan Allah sudah takdir kan Gitu Jadi Kita Yakin Sabi Nah Islam tuh simple sebenernya Kalau kita Yakin gitu ya Cuma itu aja Kadang-kadang dari manusia Pasti ada Kerabuhan Itu awalnya itu Saya juga seperti itu Tapi pas saya Dengar itu Saya Cuma Pas saya Allah gitu Gitu Apapun yang Setiap Sampai saat ini Saya tiap pagi Habis sholat subuh Saya buka pintu Saya langsung Mandang ke awan Bersyukur sama Allah Ya Allah Nah pas yang kau berikan pagi ini Allah punya rencana yang terbaik Buat hidup saya Itu aja Gitu Lama kita keluar Emang kita bangun sholat Gitu kan Ya Allah berilah ilmu yang bermanfaat Dan rezeki yang halal Gitu kan Kita bangun pagi Kasih nafas aja Kan kita bangun tidur Alhamdulillah Ya Allah Gitu Ya kan Allah kasih nafas Cuma-cuma loh Coba yang pakai oksigen Bayar puluhan juta Gitu kan Sama seperti pohon kelapa ya Manfaatnya kan Kelapa itu manfaatnya banyak Akarnya Batamnya Lidihnya Buahnya Gitu Tapi kita juga harus kuat Dengan angin yang makin tinggi Makin kencang Jadi seperti itulah iman kita Harus putih pohon kelapa Bermanfaat untuk yang lain Tapi Ujiannya pasti lebih Ujian yang Allah berikan Pasti Bukan di luar kemampuan kita Itu gak mungkin gitu Selama kita Bersyukur Bertakwap Apalagi kalau Jamannya 212 itu ya Gitu kan Demo pada bawa bendera itu kan Tapi pas aku tahu Itu artinya bendera itu Masya Allah Gitu ya Jadi kayak kita Ujian itu kita jihad loh Tuh Jadi aku bilang Ih maaf sih tuh Bendera udah bikin macet Gitu kan Itu kan pasti Buat aku tuh Enggak 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 banget gitu Bukanya Enggak Islam tuh Buat aku tuh Apalagi kayak Bumbom gitu Jadi Buat aku Pas udah tahu Masya Allah Gitu ya Gitu Yang mereka jihad itu Dan artinya bendera-bendera itu Sama menjalani hidup sekarang Kita jihad Ujian itu jihad loh Gitu Jadi Aku minta maaf ya waktu itu Ya Allah maaf ya Aku yang dulu itu gak tahu Tapi pas udah tahu Islam itu sebenarnya indah Masya Allah Islam itu indah banget gitu Aku Masuk di Santri Mu'alafah Irina Center itu Pertama ikut kajian Kajian Sampai itu? Enggak Jun Pas kajiannya Umi Umi tuh pernah kajian di GMI Sama di Pondok Indah Gitu Itu tentang pembentengan Akidah Kalau gak salah Aku juga lupa gitu Nah aku sempat nanya sama Umi gitu Apakah Setiap Mu'alaf itu diberi cobaannya Gitu Apa gitu Terus Umi menjawab Gitu Terus Umi meresponnya Masya Allah Umi itu benar-benar Guru yang sangat Baik banget Gitu Sesuatu ibu yang baik Ibu Kumi Minta nomor telepon Gitu Terus saya Kontak Suruh ikut Di Santri Mu'alafah Tapi itu udah berjalan ya Gitu Oh yaudah Jadi aku Januari itu Akhirnya ikut di Santri Mu'alafah Itu benar-benar Itu Allah mudahkan Gitu Allah kasih jalan Gitu Aku tuh Ini loh Yang aku cari Ini adalah pembentengan agama Yang harus aku belajar Tentang Bebel dan Alkitab Bebel dengan Al-Quran Gitu Jadi aku harus belajar nih Gitu Karena aku tertarik banget Gitu Itu Allah mudahkan Ya Masya Allah Gitu ya Selama kita memang Minta Ya Allah Ya Allah dekatkan aku Dengan orang soleha Gitu Dengan Dengan kayak Air buka keran Gitu Sebenernya sih Kalau dia benar-benar Ikutin Al-Quran ya Baca Al-Quran Baca Bahasa Ayah latinnya Sama Bahasa perjemahannya Gitu ya Sebenernya tuh Bagus banget gitu Semuanya ada di Al-Quran Apa yang gak ada Tentang bumi Ada di Al-Quran Tentang rejeki Ada di Al-Quran Tentang riba Ada di Al-Quran Semuanya ada gitu Beda Aku gak mau bilang Yang itu ya Karena Yang aku belajar Di Umi itu Yang aku denger itu Kita aja yang Durunya Meseberangan gitu ya Itu kaget loh Segitunya ke Al-Quran Dalamnya gitu ya Kok kita gak pernah tahu Gitu Gitu Tapi Ya itu sudahlah Gitu Itu Yang dulu Yang aku lihat sekarang Itu Al-Quran Lebih Aku sih lebih Banyak mencintai Baca Al-Fatihah ya Karena itu Buat aku tuh Mengkuatkan aku tuh Gitu Kita ninta Amal Allah kan Jalan yang lurus Itu aja Gitu Aku Itu pasti Aku kalau Itu pasti nangis gitu Karena Kita gak ada yang tahu Umur Gitu Kita gak ada yang tahu Umur Saya lagi begini Saya pulang meninggal Kedulur Allah gitu Malu alam gitu Jadi Saya memperbaiki Baca Al-Fatihah terus Itu terus Sampai saat ini Sampai saat ini Saya Kalau yang Kayak Abakoro Itu yang lain-lain Saya Baca Masih artinya aja dulu Karena Maka saya bilang Oh Surat ini Apa Anas Ini buat Perempuan-perempuan Suat Mariam Gitu ya kan Gitu Kalau Suat Mariam Saya lebih Untuk Nabi Isa ya Gitu Karena kan Presinya beda ya Dulu sama yang sekarang Sama yang Islam gitu Tapi saya lebih Bacanya ya itu Pelan-pelan gitu Semua itu di Al-Quran Itu ada gitu loh Kalau kita mau baca Dan kalau yang Maaf ya gitu Tema sih gitu Islam dari Al-Quran itu Pasti lebih tahu ya Daripada saya Al-Quran itu Makanya Kalau kita Sholat Pas baca Al-Fatihah Gitu ya Pas kita sholat baca Al-Fatihah itu Tahu artinya Itu kita nangis loh Karena kita ini Benak dosa ini Jadi saya banyak istighfar Dan saya yakin Kalau kita banyak istighfar itu Mengkuat Pasti kuat gitu Selamat menikmati